Wanginya tuh bener-bener enak terus bikin aku ngerasa nyaman aja gitu loh Kayak gak perlu ngerti ada apa aja di dalam komposisi notesnya gitu Kayak aku kalau udah nyaman sama parfum yaudah pengen pake aja gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua kalian? Semoga sehat ya Sebelum aku review parfum, aku mau pake parfumnya dulu dong Biar enak kita ngobrolnya Ini enak banget guys, serius ya Aku gak bohong, ini tuh wanginya bener-bener enak banget So comforting Dan aku dari awal spray parfum ini tuh udah ngerasa ini tuh berhasil memikat diriku Karena seperti namanya dia perfect banget Dan ini versi perfect intense guys Di antara kalian mungkin ada yang udah pernah nonton revieuku parfum dari Marc Jacobs yang versi perfect Ini sebelumnya ya, yang tahun 2000 udah aku review Sekarang di tahun 2022 aku mau review versi yang perfect intense Ini sendiri di launchingnya tahun 2021 Tepat satu tahun setelah versi sebelumnya ini Guys, serius guys Wanginya tuh enak banget Kalau aku bilang ya di revieuku yang ini dulu Aku kan ngerasa apakah dia seperti namanya perfect gitu wanginya Ya untuk sekarang di kesempatan ini aku bilang parfum ini kan memang Aku sendiri kurang yang suka banget gitu loh Kayak yang biasa aja gitu ya Aku mengakui ini enak Tapi aku bilang dia tuh biasa aja Begitu ini hadir, ini kerasa banget biasa ajanya Tapi yang aku tangkep ya, dua-duanya ini tuh sama-sama menarik Dan sebenernya karakternya tuh gak jauh beda Karena ini parfum dua-duanya sama-sama amber floral Ngomong-ngomong dari kemarin kayaknya yang aku review parfumnya Karakter amber floral terus ya gitu Jadi kayak emang aku tuh kan suka banget sama aroma floral Begitu ada parfum yang kayak amber floral gitu Aku kok kayak Oh itu tuh parfumnya aku banget gitu loh Atau Sofia banget gitu Ini parfum amber floral Tapi bukan seperti amber floral yang udah-udah gitu Ini amber floralnya itu yang ceria terus light gitu loh Menurutku dia kayak muda gitu loh Jiwa muda kita itu kayak langsung keluar gitu rasanya Dan yang perlu kalian ngerti guys Dua-duanya ini tuh perfumernya sama Beda tahun aja Sebenernya aku liatkan perfumernya Siapa namanya? Perfumernya namanya Domitile Michelon Ini sama yang bikin Terus apalagi ya Notes-nya itu juga sama-sama Gak banyak guys dari dua parfum ini Sebenernya aku nih gak pengen ngebahas yang versi IDP ini ya Yang sebelumnya ya Tapi gak apa-apa deh aku sebutin Notes-nya yang disini tuh cuman rubar sama Narcissus ya Untuk top notes-nya Kalau di hard notes-nya dia almond Di base notes-nya dia ada Kashmiran dan Shadar Ini tuh 5 notes menurutku udah sedikit Ternyata yang versi intense tuh lebih sedikit lagi Karena dia cuman 4 notes aja guys Topnya Narcissus sama Night Blooming Jadi bunga melati yang mekar di tengah malem gitu loh Gimana kan kesegaranya mungkin ada karakter yang berbeda gitu ya Terus middle atau hard notes-nya sama guys Dengan yang versi sebelumnya Dia cuman almond aja Dan di base notes-nya dia cuman sandalwood Oke aku mau ngomong Tapi mungkin ini gak semua orang sama ya guys Jadi versiku menurutku Begitu spray parfum yang versi intense-nya Perfect intense Aku ngerasa kayak buka sabun mandi Yang baru dikeluari dari box Ngerti kan guys Kayak jenis sabun mandinya itu Yang ada bunga dan juga Susunya gitu Biasanya tuh sabun yang kayak gitu Itu biasanya sabun-sabun Yang untuk fokus untuk kecerahan kulit Kayak misalnya merek Lervia ya guys Terus sabun baby juga Kayak gini Tapi aku bingung ini tuh mirip sabun apa ya karakternya gitu Yang gilis deh tuh Bisa wanginya seger Enak banget Terus ada kayak kelembutan Atau yang bikin parfum ini aku bilang Semut wanginya itu dari almond-nya gitu loh guys Kayak karakternya tuh lembut Tapi bukan lembut yang terus Kayak ini ya Contohnya apa tuh Bulgari Petit Edmaman Suka dia lembut banget ya Ada kayak susunya juga Cuman dia kan emang Buat di-design untuk baby gitu Jadi kayak gak yang strong Karena mungkin gak ada alkoholnya ya Sama juga dengan si Burberry Touch of Baby Dia kan gak ada alkoholnya Jadi wanginya itu enak Lembut Cuman gak yang kuat gitu Gak awet sama sekali lah gitu Yang aku suka dari si Intense ini Perfect Intense Dia itu enak banget guys Kalo udah dry down Kalo udah mulai meresap Dan menuju ke heart Sampai ke base note-nya Dia tuh bisa enak banget gitu loh Semalaman aku tuh pake di lengan ini Yang pergelangan lengan Aku pakein Yang perfect Versi ini sebelumnya Kemudian di agak Kedaleman sedikit Ini aku pake yang versi Intense Bener-bener mau tidur tuh kayak Aku cun-cun terus Enak banget guys Wanginya tuh bener-bener enak Terus bikin aku Ngerasa nyaman aja gitu loh Kayak gak perlu ngerti Ada apa aja Di dalam ini Komposisi notes-nya gitu Kayak aku udah Kalo udah nyaman Sama parfum Yaudah pengen pake aja gitu Dan aku kan punya sinus ya guys Jadi biasanya tuh Kalo parfum-parfum yang baru aku pake tuh Ada yang bikin aku bersin Terus kayak menggigil gitu Ini tuh beneran guys Swear Gak ada yang aku rasa ganggu Dalam penciumanku Terus kayak hati-hatiku tuh aman-aman aja Dan alhamdulillah aku tuh Mengakui kalo ini tuh Lebih enak sih dari ini Cuman ini kan menurut aku ya guys Jadi kalo misalnya kalian udah punya dua-duanya Terus kalian ngerasa tetep enak yang ini It's oke Karena itu lebih keselera aja sih ya Dan buat yang penasaran Bisa pastinya cobain Kemasan sharing bottle Untuk linknya ada di bawah Yang khas lagi guys Dari parfum Intense ini Dia powdery ya guys Terus ada Sentuhan greennya juga Karena disini memang Ada night blooming Yasminnya itu Lumayan kerasa Tapi kita tuh Gak bisa nebak loh Kalo ini tuh aroma melati Gitu aja loh Jadi aku bilang ini Si paman siapa tadi Yang menciptakan Oh tante guys Tante Domi Thiele Michelin Ini bener-bener berhasil sih Dalam meracik aroma parfum ini Wanginya bener-bener seenak itu Dan ini kemasan yang 100ml ya guys Versi IDP Terus kalo kalian mau nemuin Yang di bawahnya lagi Ini ada kemasan yang 50ml Jadi cuman dua size aja Di dalam produknya Kalo kalian mau ordernya Di atas of your fragrance Ada kemasan 5ml 10ml Dan seterusnya Pokoknya kalian jangan ragu Karena semua yang aku jual tuh Parfumnya original Gak ada campuran apapun Murni Cuman pindah botol aja guys Lebih nanti botolnya kayak gini ya Oke guys I think enough Buat review kali ini Semoga kalian suka Kalo misalnya kalian ngerasa Video ini ada manfaatnya Jangan lupa ya Buat like Dan kalo misalnya Kalian gak mau ketinggalan Video-video terbaru Dari aku Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Makasih ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax